Tanda-tanda kedatangan Sadra Peninggit Bila waktunya tiba, Sadra Peninggit akan muncul Menambahkan cati dirinya Sosok misterius tersebut Bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia Yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya Ramalan Prabu Jebeye menyebutkan Sadra Peninggit Akan turun di Tanah Jawa Dengan membawa misi memperbaiki moral dan kehidupan manusia Ketika sedang mengalami kemerosotan Di berbagai sendi kehidupan Indonesia berada di titik nol Saat itulah terjadi koro-koro Zaman Kelabendu yang mencapai puncaknya Ditandai dengan berbagai pencana, musibah, kecelakaan nasional Pencana alam Seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kepakaran hutan, banjir besar, huru hara, pencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan Selain itu juga terjadi kemerosotan moral Kehancuran putih bakarti dan hawa nafsu meracalela Namanya juga sadro peningit yang harus dipingit Tersembunyi sampai pada saatnya Ia akan muncul Tepat pada saatnya Raten ngapi ronggo warsito Seorang pujangga besar Berwatak seperti bala dewa Memiliki arti bahwa Para sadro peningit itu Seperti batara kresna Yakni tampan berwibawa Namun sadro peningit juga berwatak degas seperti bala dewa Dia juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna Tanpa haji-haji Bersinjata dari Sulaweda Memiliki arti sebagai 3 karakter Yang melambangkan kebajikan Secara garis besar Bisa dimaknai 3 menjadi satu Seperti ilmu, amal, dan iman Bumi, langit, dan isinya Kiri, kanan, dan tengah Benar, jejak, dan jujur Atau apapun Yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi satu Hal ini sesuai dengan derajat dewa Sehingga berkelakuan mulia seperti dewa Sadro peningit merupakan Sosok pemimpin Yang merangkum 3 karakter kepemimpinan Pertama Sadro Bayangkoro Yaitu sosok pemimpin Yang bersikap adil Berjiwa pemaaf Terhadap lawan-lawan politiknya Dan mengayomi Kedua Sadro Penandito Merupakan sosok pemimpin Yang religius Jujur Adil Degas Dan mengemban amanah Kemaselatan umat Kediga Sadro Rojo adalah Sosok negarawan Yang mengabdi demi rakyatnya Bukan abdi negara Demi kekuasaan yang korup Ronggo Warsito Menyebut 7 orang Yang dinamakan Ratu Atil Atau Sadro Peningit Ketujuh orang tersebut Masing-masing Sadro Kinunjuro Murwo Goncoro Sadro Mukti Wibowo Kesandung Kesampar Sadro Jinumbo Sumla Atur Sadro Lelono Tanpong Rami Sadro Peningit Hamongtu Sadro Boyung Pemukaning Kapuro Dan Sadro Penandito Sinisian Wahyu Dalam buku perjalanan spiritual menelisik Sejak Sadro Peningit Jalan setapak Menuju Nusantara Jaya Karya Tributi Marahen Darmawan Dan Nur Rahman Disebutkan bahwa Sosok Sadro Peningit Dimiliki oleh semua presiden Indonesia Pertama Sadro Kinunjuro Murwo Goncoro Identik dengan Soekarno Karena dianggap mampu Membebaskan bangsa ini Dari belenggu keterpenjaraan Kedua Sadro Mukti Wibowo Kesandung Kesampar Yang diidentikan dengan Soeharto Ketiga Sadro Jinumbu Sumla Atur Didentikan dengan Presiden Republik Indonesia Ketiga Biji Habibie Yang dinilai sebagai pemimpin yang terpungut Atau diangkat Namun hanya dalam masa transisi Karena hanya memimpin Kurun waktu 1998 Sampai 1999 Keempat Sadro Lelono Tanpong Rami Yang didendikan Kustur Karena saat memimpin Kurun waktu 1999 Sampai tahun 2000 Beliau berkeliling 80 tempat di luar negeri Kelima Sadro Peningit Hamongtuwo Yang didendikan dengan Megawati Yang memimpin kurun waktu Tahun 2000 Sampai 2004 Karena dinilai membawa karisma Keturunan bapaknya Yaitu Soekarno Yang keenam Sadro Boyung Pembuka Ninggapuro Yang didendikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Atau SPY Yang memimpin dua brother Sejak tahun 2004 Sampai tahun 2014 SPY dinilai Sebagai pembuka gerbang Atau pembuka Ninggapuro Untuk menuju Golden Age Ketujuh adalah Sosok Sadro Penandito Sinisian Wahyu Yang didendikan dengan Presiden Jokowi Yang memimpin sejak 2014 Sampai 2024 Tanda-tanda kemunculan Sadro Peningit Tidak ada yang mengetahuinya secara pasti Menurut Rambalen J.B.Y Yang tertulis di buku jangka J.B.Y Sadro Peningit memiliki jiri-jiri tertentu Jiri itu disebutkan Ada dewa tampil berbadan manusia Berparah seperti Batara Krishna Berwatak seperti Baladewa Dan bersenjata Drisulaweda Sadro Peningit berwujud seperti manusia biasa Tetapi sejatinya Ia adalah dewa Untuk mengetahui sejatinya seseorang Di dalam muda Kecuali sesamanya Atau lebih tinggi derajatnya Berparah seperti Batara Krishna Berwatak seperti Baladewa Para Sadro Peningit Seperti Batara Krishna Tampal berwibawa Dan berwatak tegas seperti Baladewa Bersenjata Drisulaweda Uno kalimat yang satu ini Dimaknai secara terserat Karena Sadro yang dipingit Tidak membawa Drisulaweda kemana-mana Dalam pemaknaan Drisulaweda Secara garis besar Bisa dimaknai tiga menjadi satu Seperti ilmu Amal dan iman Bumi, langit dan isinya Kiri, kanan dan tengah Benar, jejak dan jujur Atau apapun yang secara filsafat Mengandung makna tiga menjadi satu Hal ini sesuai dengan derajat dewa Sehingga berkelakuan mulia Sakti Mandraguna tanpa haji-haji Analisis Sadro Peningit Sakti Mandraguna Tanpa hasimat apapun Apalagi batu atau keris Sesuai dengan derajatnya Sebagai dewa tersebut Pandai meramal seperti dewa Dapat mengetahui lahirnya kakek Buyut dan canggah seseorang Seolah-olah Ia lahir di waktu yang sama Tidak bisa ditipu Karena dapat membaca isi hati Bijak, cermat, sakti Mengerti sebelum sesuatu terjadi Mengetahui lelur seseorang Memahami putaran rote zaman jawa Mengerti garis hidup setiap umat Dan tidak khawatir tertelan zaman Mengerti yang itu Amit An